Laga lawan Villa memberikan Eric Ten Hag ide susunan pemain terbaiknya untuk lawatan ke City Ground untuk menghadapi Nottingham Forest besok. Membalikan Alejandro Garnaccio ke sayap kanan, dan membawa Marcus Rashford kembali ke kiri, memberikan keajaiban dalam serangan dan membantu menyediakan Rasmus Hoylund peluang demi peluang, demi mencetak gol di Liga Premier. Ketiganya akan tampil bersemangat dan kecuali sakit atau cedera, mereka pasti akan jadi starter lagi melawan Forest, dengan Anthony dipertirakan akan tetap berada di bangku cadangan. Absennya Anthony Martial yang misterius mungkin berlanjut atau tidak, tetapi sepertinya tidak akan memengaruhi susunan pemain awal. Ahmad Diallo terus berusaha untuk dipanggil kembali. Tetapi sepertinya tidak pernah masuk bangku cadangan meski menonjol dalam latihan. Kemungkinan kepergiannya dengan status pinjaman atau ke Piala Afrika bisa menjadi alasannya. Lini tengah juga terlihat lebih baik saat melawan Villa, dengan Kobi Maino bertahan seperti pemain profesional berpengalaman, dan Christian Eriksen memberikan tugas sebagai deep playmaker di sampingnya. Bruno Fernandes tentu saja akan bertahan di nomor 10. Sofian Amrabat melewatkan pertandingan melawan Villa karena masalah ringan, sehingga bisa tersedia, dan Mason Mount juga telah kembali berlatih. Salah satu atau keduanya bisa duduk di bangku cadangan bersama Scott McTominay. Donny van de Beek meski mengisi bangku cadangan akhir-akhir ini, tetapi dia juga sudah pasti jadi pinjaman dengan opsi pembelian ke Eintracht Frankfurt. Oleh karena itu, dia bisa dikeluarkan dari squad. Di lini pertahanan, Luke Shaw diperkirakan akan kembali sebagai back kiri. Diogo Dalo harus kembali ke back kanan, dengan Aaron Wan-Bissaka duduk di bangku cadangan setelah penampilan yang tidak disiplin pada hari Selasa. Rafael Faran dan Johnny Evans kemungkinan akan terus menjadi back tengah jika keduanya fit. Andre Onana akan jadi starter sebelum Piala Afrika dimulai. Nottingham Forest masih harus tampil tanpa trio Taiwo Awoni, Felipe dan Suri Orie yang cedera, sementara Ibrahim Sangar akan melewatkan pertandingan hari Sabtu karena skorsing karena akumulasi kartu kuning. Namun, Willy Bolli bisa kembali dari larangan satu pertandingannya, dan back tengah itu bisa menggantikan Musa Nia Hatte atau Ola Aina di empat back. Orel Mangala, Rian Yates dan Nicolas Dominguez semuanya akan berusaha untuk menjadi starter di lini tengah dengan absennya Sangar, sementara mantan pemain sayap MU, Anthony Elanga, yang memberikan dua asis terakhir kali, akan bergabung dengan Chris Wood, Morgan Gibbswhite dan Callum Hudson-Odoi dalam serangan. Hanya empat hari setelah kalah dalam pertandingan pertamanya sebagai pelatih Nottingham Forest. Di tangan Bournemouth yang sedang dalam performa terbaiknya, Nuno Espirito Santo berhasil mengarahkan tim barunya meraih kemenangan comeback yang mengesankan di Newcastle pada Boxing Day. Chris Wood menghantui mantan klubnya dengan mencetak hat-trick luar biasa, menyusul gol pembuka Alexander Isak untuk membantu Triki Tres mengakhiri tujuh pertandingan tanpa kemenangan di Liga Premier. Namun, mereka masih tetap berada di peringkat 17 klasemen, dan dua poin di atas zona degradasi menyusul kemenangan Luton Town di Sheffield United. Santo telah mengakui bahwa timnya masih belajar di bawah asuhannya, dan mereka tidak punya banyak waktu untuk menikmati kemenangan hari Selasa, karena mereka dengan cepat mengalihkan fokus mereka ke pertandingan yang sulit melawan tim United. Memang benar? Sejak kepindahannya senilai 47,2 juta pound kesetan merah dari Inter Milan pada musim panas, cukup adil untuk mengatakan bahwa Andre Onana kesulitan beradaptasi dengan Liga Premier. Dia sekarang tampaknya menjadi lebih baik dengan setiap permainan passing. Perlu diingat bahwa Onana merupakan salah satu keeper terbaik Liga Champions musim lalu. Pemain berusia 27 tahun itu datang dengan ekspektasi besar saat datang ke United. Mengganti legenda klub seperti David De Gea tidak pernah mudah. Permainan terbaik Andre Onana dalam seragam United terjadi saat melawan Liverpool. Dia melakukan delapan penyelamatan luar biasa untuk memastikan pasukan Jurgen Klopp tidak mencetak gol. Kebetulan, ia juga menjadi pemain dengan umpan penyelesaian terbanyak, 30, di antara pemain setan merah manapun pada malam itu. Seperti yang diharapkan, Onana telah terpilih dalam squad Kamerun untuk Avcon yang berarti bahwa ia mungkin akan melewatkan sebagian besar bulan Januari dan sebagian bulan Februari untuk Manchester United. Namun, keeper berbakat itu berusaha menemukan solusi. Menurut ESPN, Onana sedang mencoba bernegosiasi untuk mencoba bergabung dengan Kamerun di kemudian hari. Negara Afrika tersebut akan mengadakan kem pemanasan di Arab Saudi, di mana mereka akan memainkan pertandingan persahabatan melawan Zambia pada 9 Januari. Mantan keeper Inter Milan itu ingin membuat dirinya tersedia untuk Manchester United untuk pertandingan putaran ketiga Piala FA melawan Wigan Athletic di Stadion BW pada 8 Januari. Dia kemudian dapat bergabung dengan tim nasionalnya menjelang pertandingan pembuka kampanye mereka melawan Gini pada 15 Januari. Joe Hugill diperkirakan akan menandatangani kontrak baru Manchester United setelah mengesankan manajer Eric Ten Hag. Striker belia, Joe Hugill, 20 tahun, belum melakukan debutnya di United, tetapi dia dimasukkan dalam squad McDade untuk kemenangan melawan Everton pada bulan November. Hugill kembali ke rumah di Timur Laut untuk libur akhir pekan, ketika dia dipanggil dan dia bertemu dengan rekan satu timnya di Goodison Park. Ten Hag juga memasukkan Hugill di bangku cadangan dalam pertandingan Liga Champions melawan Galatasaray dan Bayern Munich. United sedang mempertimbangkan peminjaman Hugill di jendela transfer Januari dan kemudian dapat menilai posisinya di squad di musim panas. Mantan striker Akademi Sunderland ini telah berlatih secara rutin bersama tim utama United musim ini, dan Hugill juga telah mencetak tujuh gol dalam sembilan penampilan sebagai starter untuk tim U-23. United mengontrak Hugill pada musim panas 2020 dengan kesepakatan 300 ribu pound di tengah persaingan dari Arsenal dan Tottenham. Mason Greenwood sedang membangun kembali karirnya di Spanyol dan telah menarik banyak minat dari klub-klub papan atas, namun bisakah ia pindah secara permanen? Para penyerang Manchester United kesulitan mencetak gol dan menciptakan gol musim ini, namun Mason Greenwood menikmati kehidupan baru di Spanyol dengan status pinjaman di Getafe. Ia telah mencetak tiga gol dan memberikan empat asis untuk tim kecil Madrid, mengangkat tim asuhan Jose Bordalas ke posisi ke-8 di La Liga dan menempatkan mereka dalam persaingan untuk lolos ke Eropa. Presiden Getafe, Angel Torres, mengatakan klubnya akan dengan senang hati menjadikan kesepakatan pinjaman mereka untuk Greenwood menjadi permanen, tetapi beberapa tim yang jauh lebih besar juga menunjukkan minat pada penyerang tersebut. Barcelona, Real Madrid dan Atletico Madrid telah meminta untuk terus mengetahui perkembangan sang striker, sementara ada juga kemungkinan minat terhadap Greenwood dari Serie A. Nama Juventus telah disebutkan seperti halnya Roma dan Lazio. United menyetujui perjanjian pinjaman selama satu musim dengan Getafe dan Gol memahami bahwa kontrak tersebut tidak mengandung klausul iriakstirahat, yang berarti kecil kemungkinannya dia akan pindah secara permanen pada bulan Januari. Langkah ini berjalan baik dan United ingin menilai ulang di akhir musim. Getafe, sementara itu, dikatakan bersedia memecahkan rekor transfer mereka dengan membayar 46 juta euro untuk menjadikan peminjaman Greenwood permanen. Secara teori, dia bisa dijual pada bulan Januari, namun selain klub bersedia memenuhi harga yang diminta, langkah tersebut harus disetujui bersama oleh United, Getafe, dan Greenwood. Hal itu diperkirakan tidak akan terjadi. Mengingat klausul penjualan, akan menjadi kepentingan finansial bagi United jika menjualnya ke klub yang lebih besar dan lebih kaya di musim panas setelah menjalani masa kerja penuh.